Intro Welcome back semuanya balik latihan ke desain Traboyz bersama Feral Aja Dan hari ini kita akan meng-cover yang namanya Artemis Protocol ya guys ya Apa itu Artemis Protocol? Artemis Protocol adalah DEX ya atau Decentralized Exchange Yang berbasis ekosistem blockchain ONE atau Harmony ya guys ya Disini kalian bisa earn layaknya LP atau liquidity Liquidity provider ya guys ya Terus incubator dimana kalian bisa main yield farm atau voting Terus disini ada yang namanya Artemis Path yaitu seperti Launchpad Terus disini ada Games dan Vault Kalau sandainya kalian ada token Artemis Protocolnya ya guys ya Yaitu token MIS Oke gak usah lama-lama kita ke docsnya ya guys ya Jadinya Artemis Protocol ini mempunyai misi dimana mereka ingin meng-solve atau memperbaiki dilema liquidity Dan membuat on-chain liquidity yang di banyak berbagai ekosistem Tanpa harus meng-solve atau mengorbankan desentralisasi networknya tersebut ya guys ya Tetapi bisa memberi atau mengasihi keuntungan yang menarik bagi pengguna-pengguna yang riskin Apa itu riskin Itu adalah pengguna-pengguna yang tidak mau terekspos ke resiko-resiko yang terlalu besar Dan mereka juga mau membuat network effect yang besar gitu ya Networknya dimana mereka bisa beroperasi di berbagai macam protokol atau blockchain ya guys ya Jadi mereka tidak mau limit protokol untuk memberi satu solusi Oke guys ya Dan achieve by building an ecosystem yang dibuat Ecosystem of built-in products and partnerships with different protocols built-in harmony Jadinya mereka ingin artemis protokol ini bisa meng-cover seluruh ruang lingkup di dalam protokol-protokol yang dibuat dalam blockchain harmony gitu guys Jadinya kalian nih kita move on ke mistokensnya Apa itu mistokens? Ini bekerja sebagai gateway untuk semua dapsnya atau aplikasi-aplikasi yang desentralisasi Dan ke governance participation systemnya ya guys ya Dan pengguna-pengguna yang ingin mempartisipasi di dalam produk-produk dalam protokolnya Harus mempunyai token mist entah dari nge-swap atau nge-leverage di platform earnnya ya guys ya Seperti yang di diskusi sebelumnya seperti LP dan vaulting Nah disini mereka akan nge-minting 1.350.000 mistokens Dan kalian bisa lihat disini Ini alokasinya seperti ini ya guys ya Dan sebenarnya mist itu tidak mempunyai hard cap atau fit supply ya Tetapi mereka mempunyai misi dimana ketika ekosistemnya bertumbuh Mereka mau membuat sistem atau mekanisme deflation ya Nah tuh deflationary mechanismsnya Agar sesuai dengan pertumbuhan ekosistem tersebut Dan meng-aim atau ingin membuat semacam balance ya guys ya Sesuai dengan utility dan demandnya Kalau seandainya tinggi Mekanisme deflationary-nya akan juga bertumbuh Atau berkurang sesuai dengan pertumbuhan ekosistemnya Jadinya menurut gue personalisi bagus Jadinya gak ada masalah-masalah seperti gas fee Gak ada masalah lainnya Jadinya ini menurut gue Very very good Nah terus disini artemis earn Disini dimana kalian bisa yang namanya Manatun Nah seperti yang tadi bilang Attractive return for risking users Through 3 built-in protokol ya guys Jadi ada 3 protokol Yang kalian bisa mempartisipasi Kalau saya mau staking atau earning ya Yaitu pertama liquidity mining Staking dan vault strategy Dan apa itu goalnya Untuk mendistribute miss token secara adil Dan memperbolehkan partisipasi di Artemis governance dan launchpadnya Atau incubator based products ya guys ya Jadinya ini Keren sekali Dan artemis earn itu gak punya account freezes Gak kayak bank Atau minimum atau maksimum deposit Atau Apa Requirement untuk nge-sign up Dan bisa dipakai Bagi orang Bagi semua orang di dunia ini Dan Dengan Sorry Dan bisa dipakai bagi banyak orang Atau semua orang di dunia ini Dengan Hanya Perlu wifi Gitu Nice Yield simplified With frictionless access Mantep 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 Ini disini Buat earnnya kalian bisa liquidity mining Dan staking ya guys ya Terus disini juga ada goal strategies Ini yang paling keren nih Apa itu goal strategies? Itu dimana Pengguna-pengguna bisa Meng-earn yield Tanpa harus Compound secara manual Jadi ini otomatis ya guys ya Dan Dan mereka juga ingin Platformnya Untuk beginner friendly Agar Pengguna-pengguna yang gak gitu Ngerti DeFi Gak ngerti Vaulting Gak ngerti yield farm Jadinya bisa menggunakan Artemis protokol ini Secara gampang Ya guys ya Nah terus next Ada yang namanya Launchpad Ini seperti Binance launchpad Tapi ini di Artemis protokol Apa itu? Artemis pad Ehm Kita dimana Gua One of the Artemis first integrated products Jadinya mereka Ingin Decentralize Semua ide Untuk Menaikan kapital Dimana mereka bisa Menggabungkan Kepentingan Atau Interest Interest untuk User dan creator Via attractive incentive Dan yield Jadinya Pengguna-pengguna Dan creator-creator Bisa ber Gimana ya Bisa ber Kerja bareng Untuk Meng Untuk Mengembangkan Ide-ide mereka Dengan 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 Membagikan Atau membuat Incentive Dan yield Yang Menarik ya guys ya Terus kalian bisa Lihat disini How it works Nanti Docs nya Akan Akan gue taruh Di description Description nya ya guys ya Jadinya ini Kalian bisa baca sendiri Sini ada yang namanya incubator Juga The incubator is the core of Artemis Fair tokens Our vision for it Ini agar PC nya Agar bisa Menjadi Go to Liquidity as a service solution Dimana Owner-owner atau Pemilik-pemilik project Bisa Membuat Farm Dalam Dalam Dimana Farm nya itu Permissionless ya guys ya Untuk distribute token-token mereka Jadinya seperti Contohnya Alice itu membuat Project Dan Dan Poin nya dia Yaitu Ali Dan Wants to fairly Dan dia mau Mendistribute token-nya itu ke Folder-folder nya At the same time Untuk membuat Liquidity-nya ya guys ya Jadi ngga Alice Could do This visit Artemis Dan seamlessly Set up Alice Miss Oh Crap Oh Crap Oke Jadi kalau seandainya kalian mau bikin Apa Mau bikin project Terus kalian bikin Apa Mengeluarkan Poin kalian sendiri Kalian Ngga usah ribet-ribet Kalian tinggal Ke Artemis Protocol ini Terus set up Miss Dot Apa Miss Terus token kalian Yang dijadikan LP Wow Wow Jadi kayak Apa Token Miss Plus Liquidity Pairnya Token Miss Dan token kalian Dan memberi token kalian Ke pengguna-pengguna gitu Wow Wow Artemis Governance Dan review Alien flag The project Based on Asset criteria Jadinya ini Seperti Memberikan akses Banyak orang Untuk menjadi LP Ke tokennya mereka sendiri Dan Dan Artemis Governance Ini bisa mereview LP LP kalian Dan Mengjudge LP kalian Bagus atau enggak Dengan berbagai Kriteria Wow Keren 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 Terus next Ada yang namanya GameFi Tapi ini masih belum Apa Masih belum Fully developed Ya guys Nih Dibilangnya nih GameFi Is taken Everyone by surprise A lot of signs Of weakness In the past month And it's not slowing down For this reason Game platform Protokol Dimana User harus Membeli Miss Melalui Artemis Earn Atau swapping Terus Pas waktu launch Artemis Akan memfiture Yang namanya Lottery Dan The Wheel Jadinya Dua-duanya itu Bisa Offset Emisi Dengan Cara Ngeburn Miss Tokennya Jadinya Ini sangat Bagus Sekali Bisa Mencari Balance Gimana Banyak Protokol-protokol Lain Yang mempunyai Ketidak Tidak Keseimbangannya Tersendiri Ya guys Wow Keren banget Keren banget Nah terus Disini Di Artemis Ini ada Social medianya Juga Kalian bisa Cek di telegram Tapi Dan Twitternya Dan Discordnya Ini untuk Twitternya Artemis Built On Harmony Jadinya Dibikin Dari Harmony Protokol Ya guys Ya Dan mereka Join Di September 2021 Which You all can see Ini Sangat Baru Sekali Wow Oh iya Jewel Dot Jewel Miss Ya Ya Jadinya Seperti Yang Gua Bilang Sebelumnya Atau Yang Di Dox Yang Di Tunjukkan Sebelumnya Semua Token Yang Ada Di Harmony Protokol Bisa Dipakai Dalam Artemis Protokol Ini Ya Guys Wow Sangat Amat Keren Nice 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 Terus Next Ada Discordnya Mana Itu Artemis Protokol Nah Ini Disini Kalau Sandainya Ini Ada Chat Bagi Orang Indonesia Kalian Bisa Cek Disini Ya Guys Nah Keren Guys Nah Terus Total Member Ada 3000 Terus Online Members Sekian Terus Disini Ada Twitter Temporary Governance Kalian Bisa Cek Nanti Semuanya Akan Di Provide Di Bawah Ya Link Semua Yang Perlu Akan Di Provide Semuanya To Shield Nation Kalian Bisa Shield Apa Aja Terus Disini Chat Di Berbagai Negara Termasuk Indonesia Nah Jadinya I hope You guys Enjoy This Short Content Ya Guys Siapanya Yang Masuk Sepertinya Imam Sudah Masuk Walaupun Sudah Telat What's up Imam Telat Masih Sorry Gue Telat Gue Baru Bangun Jam 2 Siap Santai Santai Oke Guys Semoga Kalian Enjoy Konten Yang Gue Bawa Sorry Kalau Sandainya Kalian Masih Belum Ngerti Jadinya Gue Bakal Kasih Tau Semuanya Di Deskripsi Di Deskripsi Di Youtube Ya Guys Ya And With That Said I Hope You All Like This Content Bessentra Boys Signing Out